Intro Hai, aku Ona Hai, aku Mona Hai, selamat pagi Gimana puasanya? Lancar kan? Masih lancarlah kita ada di puasa hari ke-15 Dan alhamdulillah udah ada yang belum? Belum kan? Iya, belum, masih lancar Kita lagi ada di mana nih, Mbak Ona? Kita lagi ada di Masjid Rodotul Muhlisin Masjid kedua terbesar di Jember Kira-kira kita mau ngapain nih di sini? Kita di sini mau mengulik sejarah dari Masjid Rodotul Muhlisin Pasti kalian penasaran kan? Karena, sebagaimana kita tahu kalau Masjid Jember itu salah satu masjid tertua dan terbesar di Jember Setelahnya ini Rodotul Muhlisin Dan ini tuh bisa disebut Masjid wisata Iya, karena pelancong-pelancong dari luar kota Belum outdoor, kalau ke Jember, belum ke Masjid Rodotul Muhlisin Dan foto-foto tentunya Masih, karena memang istatang romay bro untuk waktu Islam Penasaran gimana sejarah dari Rodotul Muhlisin? Yuk, penasaran banget dong Kemana? Kita lihat Dikenal sebagai kota santri Masjid Rodotul Muhlisin menjadi salah satu ikon wisata religi di kota Jember Siapa yang tidak tahu dengan temegahan masjid yang satu ini? Lihat saja, desainnya yang indah dan futuristik membuat masjid ini terlihat menarik Selain itu, bangunan masjid yang didominasi warna kuning dan orange Juga terdapat usiran khas Turki membuat pengunjung takjub Nah, kali ini kita akan mengulik sejarah dibalik kemegahan Masjid Rodotul Muhlisin bersama Ustadz Syamsul Arifin Nah, bersama kami sudah ada Ustadz Syamsul Arifin Nah, Ustadz Syamsul Arifin ini adalah penjaga atau pemangku masjid Pemangku masjid Pemangku masjid, seperti itu Oke Ustadz, mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz 1987 Karena tahun 1987 itu direhab, direhab pertama masjid ini Ya, setelah beberapa tahun kemudian Sebelum tahun 2017 Itu juga direhab Tapi sempat macet Sempat macet, ya mungkin karena sumber dananya Tapi sudah berdiri seperti ini Tapi belum, ya Kemudian, belum, belum Kemudian di tahun Sebelum tahun 2017 Sudah mulai ditangani Langsung diambil alih oleh ini Bapak Haji Hendi Sufanto yang sekarang jadi Bupati ini Oh iya Ya, itu jadi Bupati Kemudian ditangani Maka, ya sudah seperti ini pada akhirnya Selanjutnya Ustadz, kita pengen juga melihat ke dalam nih Seperti apa bentuk masjid Lalu mempunyai ornamen-ornamen yang ada di dalamnya Ya, apa yang ada di dalamnya Boleh, boleh Boleh, boleh Masjid Masjid ini didirikan pertama kali pada tahun 1987 Awal pembangunan masjid ini memang tidak semegah sekarang Bahkan proyek pembangunannya pun sempat terhenti karena kurang dana Kemudian pada tahun 2009 Takmir masjid Berencana untuk melakukan renovasi Hingga pada pertengahan Mei 2017 Masjid ini pun diresmikan Semenjak diresmikannya Banyak pengunjung yang berdatangan untuk melakukan ibadah sholat Selain desainnya yang megah dengan ornamen khas Turki Dan pilar-pilar masjid bahkerajaan Suasana sekitar masjid Memang dibuat senyaman mungkin Agar pengunjung yang datang betah Untuk melakukan ibadah sholat Sehingga Tak jarang bila pengunjung yang datang Selalu merasakan kedamaian dan kenyamanan saat beribadah Subhanallah sekali bukan? Untuk arti nama dari Robdotul Muhlisin Itu apa Ustaz artinya? Kalau aslinya Robdoh itu kan taman Taman Muhlisin itu orang-orang yang muhlis ikhlas Jadi bisa dikatakan ini tempatnya orang-orang ikhlas ini Taman orang-orang yang ikhlas Berarti ini tempat berkumpulnya orang-orang ikhlas Orang-orang ikhlas ini Atau rumah orang ikhlas tempatnya bisa dimaknai begitu Yang berinisiatif untuk membangun masjid ini pertama kali itu siapa Ustaz? Ya takmirnya Takmirnya Masjid sini Jadi sebelum dimasuki Jendek terlibat kesini kan memang sudah ada masjid ini Awalnya gak-gak seperti ini Masjid ini dulu Masya Allah Jadi orang mau kesini aja Gelap ini dulu Sempat mangkrak juga kan ya Sempat mangkrak ya Gak jadi Jadi anu gak jadi Orang gak noleh lewat aja Tapi sekarang ini Kalau gak mampir orang gak enak kayaknya Iya Karena memang bisa jadi tempres area yang sangat nyaman sekali Ya di parkirannya sudah ya Tempat Ada food cornernya Ada parkiran sebuah Ada parkiran sebuah Disiapkan semuanya Jadi ini untuk melayani warga-warga Jember khusus Terlihat sangat nyaman sekali disini Nyaman sekali ya Dingin juga Nah betul Untuk Masjid Rautomus Lisin sendiri Dalam kegiatan Ramadhan ini kira-kira ada apa saja Pak? Yang jelas kajian berlangsung Kajian setelah duhur Kajian duhur Dan setelah menjelang berbuka Berbuka Kemudian malamnya itu Apa? Taduras Al-Quran Kalau genap Tapi kalau ganjil Kemudian ada lomba tafid Al-Quran Nyaranya datang kesini Setiap ganjil malam ganjil Dan kalau nanti anu Sudah ganjil Malam ganjil Ada anu Kiyamul Lail Oke Kiyamul Lail Ya jadi Itu tadi adalah Setelumit kisah Tentang Masjid Rautomus Lisin sendiri Sejarah pembangunannya Kemudian inspirasinya Dari mana Konsep-konsepnya Seperti itu Untuk Ustadz Syamsul Terima kasih Gitu ya Sama-sama Selamat menunaikan ibadah Semoga lancar Amin 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 Ya Muda-mudian lancar 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 ya Nah Itu tadi Merupakan seputar kisah Tentang Masjid Rautomus Lisin Masjid yang menjadi primadona Di kota Jumber Nama Rautomus Lisin sendiri Artinya adalah Taman Orang-orang yang ikhlas Dengan ini Pihak Kayasan berharap Agar masjid ini Bisa memberikan manfaat Bagi masyarakat Dan menjadi ladang syiar Da'wah Islam Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Si Sampai jumpa Sampai jumpa Ja Ma hati Sapai di Boj Tidak Gitu